Devisi transaksi berjalan atau Current Account Devisit atau CAD masih menjadi fokus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Neraca dagang yang masih defisit menjadi perhatian utama untuk mengatasi masalah ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan neraca pembayaran menjadi fokus Indonesia mengalami defisit CAD sebesar 17 juta dolar AS. Ia menyatakan transaksi modal dan finansial yang kerap digunakan untuk membiayai CAD masih cukup. Di sisi lain pemerintah akan mengantisipasi kenaikan suku bunga dan kebijakan Amerika Serikat yang berpotensi menyebabkan capital outflow. Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus memantau dan meningkatkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembahasan mengenai neraca pembayaran menjadi fokus dan kita melihat dalam 2 tahun terakhir kita mengalami defisit transaksi berjalan yang mencapai 17 bilion. Namun 2 tahun terakhir ini kita mampu untuk mendanai dengan capital outflow atau transaksi modal yang mengalami surplus 29 bilion US dolar. Dengan demikian neraca pembayaran yang mengalami transaksi berjalan negatif pada tahun 2016-2017 masih cukup bisa didanai secara komfortabel.